Karena sebuah film yang aku nonton gak lama ini, tapi aku sangat sebarang kuat pro. I know, I know, aku akan main. Tapi jujur, aku lumayan open. Siapapun yang menang, ya aku inginnya yang terbaik. Kalau Mas Menteri, ada preference? Saya dukung perbasis. Untuk penyelenggarakan tertib administrasi dan juga rapi. Itu, Pak Ria. Yang pasti, udah ada beberapa tanggal di mana aku akan ngadir. Bahkan nanti saat final, aku dan tim akan diperpanikan. Tapi kalau tanggal-tanggal spesifiknya, aku belum keberikan. Tapi yang pasti ada tanggal-tanggal yang sudah dialokasikan tiba ini. Pak Menteri, mungkin ada harapan buat pelaksanaan nanti untuk FIBA World Cup ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, pelaksanaannya saya ingin. Ini sukses dari segi penyelenggarakan. Dan yang pasti, secara administrasi dan juga tata kelolanya juga harus sukses. Karena ini juga melibatkan bantuan pemerintah, di mana dari Kementora mengalokasikan anggaran. Jadi ini harus dari tim perbasis dan juga LOC-nya, local committee-nya ini, benar-benar harus rigid dan juga menjaga kebersamaan pelolaannya. Pak Dhani, mungkin memiliki penyelenggarakan sebuah movement yang bisa populai sesuatu. Jadi paling tidak, di seputaran FIBA World Cup ini, kita hanya memiliki penyelenggarakan. Jadi, mulai dari penyelenggarakan, kita menanggalkan poin selanjutnya. Pak Dhani, mungkin tambahan dikit. Tahun lalu kan waktu gelaran FIBA Asia itu, lonjakan penonton atau peminat basket, penonton pertandingan live itu kan lumayan tinggi ya. Ada harapan nggak target mungkin tahun nanti di Piala Dunia, targetnya berapa juta penonton? Kalau dari perbasis, targetnya harus penuh terus itu, harapan kami. Kalau penuh terus, berarti orang-orang lokal bisa menyaksikan semuanya, tapi yang online mungkin juga akan bisa bertambah juga baik sekali. Karena itu bisa ditonton di negara-negara yang lain. Pak Cang. Terkait test event, masih nanti apa di Indonesia Arena nanti jadinya? Test event baru kita mengundang beberapa negara, penerbangan jawaban resmi, rencana ala aku sedangkan akan ada test event. Boleh tahu kan negara mana saja yang diundang? Yang diundang, kalau nggak salah Asia Tenggara, beberapa negara, dan Timur Tenggara, beberapa negara. Pak Cahayadi mau dijelasin soal?